Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus mengetahui konsep tentang barisan. Nah, diketahui suku KN dari suatu barisan itu bisa dirumuskan dengan UN atau suku KN sama dengan A dikalikan dengan N ditambah B. Kalau kita lihat di sini, A itu merupakan koefisien dari N, B itu adalah sebuah konstanta. Diketahui nilai dari U3 dan juga U4. Nah, di sini disuruh tentukan U100 atau suku ke-100 ya. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, maka kita bisa mencari nilai dari A dan juga B-nya terlebih dahulu. Nah, kita akan menggunakan yang sudah diketahui di sini. Nah, kita tahu U3 itu sama dengan berapa di sini? Sama dengan 2 kan? Nah, berarti apa? Pada saat nilai N sama dengan 3, seperti itu. Pada saat N sama dengan 3 di sini, nilai dari U3-nya kan berapa? 2 kan di sini. Nah, sama dengan apa? A dikalikan dengan N-nya. N-nya itu kan 3, berarti A dikalikan dengan 3 ditambah dengan B. Nah, berarti apa? Di sini kita dapati persamaan pertama kita. 2 sama dengan 3A ditambah B. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kita menggunakan yang sudah diketahui di sini. U4 sama dengan 5. Oke, kita tahu U4 sama dengan 5. Konsekuensinya apa di sini? Konsekuensinya ketika N sama dengan 4, maka ini nilai dari sukunya itu akan sama dengan 5 kan? Nah, berarti 5 sama dengan A dikalikan dengan N-nya yaitu 4 ditambah dengan B. Nah, ini nilainya bisa kita tulis seperti ini kan? Nah, dari sini kita akan mendapatkan 2 persamaan kan? Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Dalam hal ini, untuk mencari nilai A dan juga B-nya kita bisa melakukan eliminasi di sini. Nah, di sini kan ada persamaan keduanya yaitu 5 sama dengan 4A ditambah B. Persamaan ke pertamanya, ke satunya itu adalah 2 sama dengan 3A ditambah B. Nah, ini agar B-nya bisa habis, kita akan melakukan operasi pengurangan. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 4A dikurang 3A kan sama dengan A. Seperti itu. Nah, sehingga kita dapati bahwa A itu sama dengan 3. Nah, kita lanjut lagi di sini. Kita tahu A sama dengan 3, kita tinggal mencari B-nya. Dalam hal ini, kita tinggal menggunakan salah satu dari 2 persamaan yang ada untuk mencari nilai B-nya. Karena kita sudah dapet nilai A-nya. Oke, kita bisa menggunakan persamaan yang pertama. Berarti apa? 2 sama dengan 3 dikali nilai dari A-nya, yaitu 3 seperti itu, ditambah B. Nah, di sini tinggal kita cari nilai dari B-nya. Berarti 2 sama dengan 9 ditambah B. Maka apa? B sama dengan negatif 7 kan. Nah, B sama dengan negatif 7. A sama dengan 3. Oke, berarti apa? Kita bisa konstruksi bentuk UN-nya di sini, rumus dari suku ke-N-nya. Berarti apa? UN sama dengan A dikalikan dengan N. A-nya itu 3, berarti 3N ditambah B. B-nya itu negatif 7. Berarti bisa kita tuliskan dikurang 7 kan seperti itu. Nah, oke. Berarti apa? Untuk mencari U100 atau suku ke-100, kita kan tinggal memasukkan nilai N sama dengan 100 ke bentuk persamaan ini. Nah, berarti apa? Ini kita dapat di U100 sama dengan 3 dikalikan dengan 100 dikurang dengan 7. Maka ini hasilnya sama dengan 300 dikurang 7. Hasilnya sama dengan 293. Nah, maka ini adalah suku ke-100 atau U100-nya. Sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.